Ikutin proses pemasangan wallpaper custom Sincen yuk! Pertama, siapkan wallpaper dan aplikasikan lem khusus pada bagian belakang wallpaper. Kedua, gunakan pendulung atau alat lain untuk membuat garis patokan penempelan wallpaper. Lalu lem bagian tembok bidang tempel. Ketiga, tempelkan wallpaper mengikuti garis patokan yang sudah dibuat sebelumnya. Ratakan. Selanjutnya lembaran wallpaper dipempel merangkap untuk menyamakan sambungan gambar yang terputus. Potong pada bagian sambungan, lalu buang sisa potongan di luar dan dalam. Lakukan step-step tersebut sampai semua bagian tembok terpasang. Dan ini hasilnya. Gimana menurut kamu? Kasih tahu di kolom komen yuk!